Hah? Iya sih ya. Itu mana-mana? Sungguh Lukman. Gak tadi. Bisa aja. Maksudnya kangen. Aduh, aduh, aduh. Kita tahu kita mau kemana nih, kerana apa kiri? Ulah, tau nih anginnya pelim-pelan nih, tumben-tumbenan banget nih. Ke kanan nggak ke kiri nggak arahnya? Oh. Tunggu sebentar lagi ya. Nah, nah, nah ini, nih, nih, nih. Kau menang, menang. Nih, arahnya kesana tuh. Lurus, lurus. Ayuh, ayuh. Coba, jalan, jalan, jalan. Tuh anginnya tuh. Sini, sini, sini. Loh? Loh? Eh, kok anginnya hilang lagi ya? Eh, oh. Gimana ya? Aha! Tahu nggak? Ustaz tuh punya ini nih. Tuh, dari Panarji. Ustaz, kenapa Ustaz nggak bilang dari tadi? Kan kita nggak usah pakai segala arah angin, ngikutin arah angin. Aduh, kamu... Maaf, maaf, maaf. Ah, saya tuh udah berat. Iya, iya, maaf, maaf. Ada dua hal. Yang pertama, Ustaz lupa kalau punya surat ini. Yang kedua, pesen dari Panarji memang kita boleh buka surat ini setelah keluar dari Pondok Pesantren. Hah? Kenapa tuh? Maaf, maaf. Maaf, maaf. Buka ya. Bismillahirrohmanirrohimonit. Wah! Bukit, itu WC. Cocong banget. Dari mana? Dari mana? Dari bawah. Dari sini, dari situ. Hah? Ulala. Eh, ada Panarji. Ada Panarji. Panarji. Panarji kecil. Imut-imut. Tujuan pertama, ketemu dengan Kiai Ansori di Kampung Pasir Jaya. Di sana, Haikal dan Sobri belajar mahraj huruf, sifat huruf, dan juga hukum tajwid. Fahim, Tum? Fahim, Panarji. Eh, bisa nanya Fahim, Tum, Fahim, Nak? Tujuan kedua, kalian ketemu dengan Kiai Azhari di Kampung Permain Asri. Di sana, Sobri dan Haikal harus belajar tentang Nagom atau lagu dalam membaca Al-Qur'an. Bagaimana? Super kan saya? Yah, kita belum jawab. Narsis juga ini. Kau hilang? Hah? Kan lagi? Kan lagi? Wah. Kalau begitu, sekarang kita harus bergegas menuju Kampung Pasir Jaya. Cuman kira-kira, enaknya naik apa ya? Ya, naik angkot lho, Masat. Seperti biasa. Ya, naik angkot. Hai! Tunggu dulu. Mending kita naik taksion lain aja, biar pake AC adem-adem. Enggak, eh. Oh, Ustaz. Kalau naik angkot itu, satu, biayanya murah. Kedua, dia cepet. Eh, tapi ada AC-nya, enak empuk. Taksi online! Angkot! Taksi online! Angkot! Taksi online! Taksi online! Taksi online! Taksi online! Gak naik angkot, gak naik taksi online. Terus, TKM1. Naik ke atas genteng. Yongkok, saya sampai Magrin. Gosong-gosong untuk nama matahari. Udah. Yang paling penting, kita serahkan lagi kepada arah angin. Kita harus naik angkot, jalan kaki, atau naik taksi online. Nih, nih, nih. Tuh. Langsung keras anginnya. Anginnya lurus. Berarti kita harus... Lurus, lurus. Kekirin, dong. Iya. Wah. Stop. Hih. Ih, ciawewewe, sebel, sebel banget. Ih, masih licik banget. Yang diajak buat ikut Loba MTK cuma haikal sama Sobri doang. Eh, jatunya juga kan pengen. Sudah bisa kok. Salen. Hm. Amalia bukan masalah mau atau tidaknya Tetapi bukan cuma cukup mau saja Amalia Kau itu harus banyak berlatih dan tak boleh bercanda Harus serius kalau mau ikut enteki Kau kan tukang bercanda jadi mungkin tak bisa ikut Enak aja Awan Iya Amalia Benar apa yang dibilang sama Putet Untuk ikut lusa bako perlu latihan dan belajar yang tekun Supaya kamu bisa menang Lagian ikut enteki teh berarti kita membawa nama pesantanku nanta Jadi kita bisa main-main atau Amalia Iya apaan deh kalian itu siapa juga coba yang main-main Beneran kok incis itu bisa ngaji Jadi prinsis itu harusnya bisa ikutan lomba enteki Pokoknya liatin aja ya Bentar lagi juga incis bakal ikutan lomba enteki Emangnya kalian Maaah Incus lia Emangnya incis lia bisa ngaji ya Bukannya gak bisa Aduh aduh tidak Udah kamu tuh aduh diam aja nih bisa gak sih Bilang aja prinsis itu bisa ini Coba bilang prinsis tuh ya jago banget ngajinya Bilang Iya incis lia jago banget ngajinya Ya incis lia jago banget ngajinya Diam-diam-diam incis mau belajar diam ya Pak D pokoknya semua barang yang ada di daftar belanja ini harus dibeli Paham? Paham Pak Narji Cuman Cuman apa? Ya mohon maaf Pak Narji ya Uang yang kemarin Pak Narji kasih ke saya Belum tentu cukup buat belanja Ini nih Ini nih Ini yang tidak super sama sekali Seharusnya anda berpikir kreatif Bagaimana caranya agar belanja itu menjadi murah Belanjanya kalau perlu tidak penuh pakai plastik Pakai tangan juga bisa Jadi minta diskon harga plastik Makanya kita harus berpikir semak Dan sekaligus membantu program pemerintah mengurangi sampah plastik Mengerti? Mengerti Kalau mengerti terima kasih Waalaikumsalam Assalamualaikum Unturan saya yang Assalamualaikum Memang Waalaikumsalam aja Aduh Pak Narji Pak Narji Puyangkan saya Harga sayuran sekarang udah tinggi Dikasih belanja pas-pasan Dulu man Aku bingung nih Udah bus Sobri gak ada lagi Iya sih ya Itu mana-mana Sungguh Lukman Biasa aja Biasa aja Maksudnya kangen Aduh 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 Terus siapa coba Yang bakal jajanin kita lagi Dulu man Lukman Kamu malah ketawa sih Emangnya kamu tau Siapa yang bakal bisa jajanin kita lagi Aduh 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 Indra 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 Yang paling ganteng Tapi maaf ganteng Lukman Buruh amat Indra Apa kamu gak mikir apa Kan yang jajanin kita kan bos Sobri Dimana sih Aduh Lukman Kan kamu tau Bos Sobri itu lagi pergi Aduh Apa lagi pergi Ya Kok bisa-bisanya ya Dia ninggalin kita Aduh Apa Aku dapet ide Kenapa Bos Sobri udah pulang Mana Bukan Bos Sobri udah pulang Maksudnya itu Aku tau Siapa yang bakal jajanin kita lagi Heee Karena aku apa Emang siapa yang jajanin kita Ya itu Asun Kan dia itu kan Banyak duit Terus orang kaya Terus jarang jajan Hemat Terus banyak duit di sakunya Nah Jadi Kita Kita deketin aja tuh si Asun Biar kita bisa dijajanin sama dia Ya gak Bisa jadi Bisa jadi Nah Tersilu dong Ya Ya Sampai jumpa